M.K. Tanggerang baru saja mulai merealisasikan pilot proyek program makan bergizi gratis di Kota Tanggerang secara resmi. Dia diri langsung wakil presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029 Gibran Raka Buming Raka, pelaksanaan pilot proyek siang tadi berjalan sukses, lancar bahkan penuh antusias. Pelaksanaan pilot proyek juga masih akan terus berjalan sesuai dengan agenda yang telah ditentukan di 36 sekolah terpilih, serta menyasar 32.981 siswa. Mulai hari ini, 5-9 Agustus 2024 mendatang. Dalam rangka uji coba makan bergizi gratis sebagai bagian dari pelaksanaan bisnisi presiden dan wakil presiden terpilih, Kota Tanggerang melaksanakan uji coba di 36 sekolah. Dan hari ini, Alhamdulillah Bapak Wapres terpilih kita berkenan hadir secara langsung untuk bersama-sama dengan anak-anak kita untuk makan bergizi gratis bersama. Termasuk tadi beliau melaksanakan sidak di salah satu sekolah yang juga hari ini melaksanakan makan bergizi gratis. Tidak hanya itu, pelaksanaan pilot proyek siang tadi juga mendapatkan apresiasi yang besar, karena berhasil menyajikan model sistem mekanisme dan produk paket makanan yang telah sesuai dengan standar kandungan gizi yang telah diterapkan secara nasional. Kemarin kan kita coba di Sentul, Surabaya, sama Solo, hari ini di Tangerang, SD SMP. Ini sesuai masukan dari para ahli gizi, susu dan makan siangnya diberikan jeda. Kalau kemarin kan dibarengkan, nah ini atas usulan masukan dari orang tua, ahli gizi, susunya diberikan di jam istirahat pertama ya pak ya, jadi ada jeda antara susu dan makan siang. Lalu kemarin juga banyak sekali masukan dari para pemerhati lingkungan terkait packaging. Nah ini packagingnya mereka pakai, apa, bawa, pekel gitu ya, jadi nanti bisa dicuci, besok dibawa lagi. Jadi tidak ada plastik. Selain itu, kesuksesan pelaksanaan pilot proyek ini diharapkan mampu mendorong Pemko Tanggerang menjadi role model pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekala nasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!